Berapa sih gaji di RRQ? Kalau nggak mau disebut kira-kira rangenya atau sekitaran berapa? Atau kira-kira bisa beli apa gitu? Cukup buat makan? Buat makan. Mata apa bisa? Rumah bisa? Rumah bisa? Rumah bisa? Wah gede banget dong berat TV! Menjadi seorang pro player di scene esports kini menjadi populer, seiring dengan perkembangan esports yang kian meningkat pesat di Indonesia. Hal ini dilihat dari banyaknya turnamen bergengsi yang diadakan setiap tahunnya. Turnamen tersebut juga menawarkan hadiah yang cukup menyiurkan, sehingga tak jarang banyak gamers yang bermimpi ingin menjadi pro player. Pro player Indonesia juga banyak yang berhasil menorehkan prestasi di luar negeri. Hal ini pun semakin membuat nama Indonesia semakin diperhitungkan dalam kompetisi esports internasional. Di episode FYI kali ini, kita akan kasih kamu 5 pro player Indonesia dengan pendapatan tertinggi. Penasaran siapa aja? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya di Revival TV. Zuxi Luxi Di posisi kelima ada pemain PUBG Mobile dari tim Bigetron Red Alliance, Zuxi dan juga Luxi. Bisa dibilang mereka adalah sosok paling penting dalam sejarah kejayaan Bigetron Red Alliance. Bergabung sejak awal dibentuknya tim Bigetron Red Alliance, Zuxi dan Luxi bermain di tingkat tertinggi dan berhasil membawa Bigetron menjadi juara di berbagai ajang yang diikuti. Selama memperkuat Bigetron, duo tachibana ini sudah meraih pendapatan sebesar 156.948 USD atau setara dengan 2,23 miliar rupiah. Pendapatan ini diperoleh dari total 15 turnamen PUBG Mobile yang ia ikuti. Saudara kembar ini menjadi atlet esports di bawah umur pertama dalam scene kompetitif PUBG Mobile. Bahkan pendapatan terbesar mereka bersama Bigetron Red Alliance dirahi saat mereka berusia 16 tahun yaitu sekitar 1,1 miliar rupiah. Tim PUBG Mobile Bigetron Red Alliance juga punya Ryzen sebagai pro player esports yang mempunyai pendapatan tertinggi di Indonesia. Berada di posisi keempat, Ryzen berhasil merauh pendapatan senilai 159.095 USD atau setara dengan 2,26 miliar rupiah. Total pendapatan ini ia peroleh dari 13 turnamen bersama Bigetron Red Alliance dan 1 turnamen independen. Pendapatan tertinggi Ryzen didapat saat ia bersama Bigetron Red Alliance berhasil menjuarai PMCO Fall Split 2019. Mengemban peran sebagai raser di Bigetron Red Alliance, Ryzen juga memiliki karakteristik barbar di dalam game. Namun, skill yang dimilikinya bisa dibilang terbaik di Indonesia. Sang Supermangis ini sukses mencetak beberapa prestasi individual, seperti MVP pada PUBG Mobile Global Championship 2020 di Week 2 dan Week 3, Serta Terminator di PMPL ID Spring Split 2020. Posisi ketiga ada pemain pro player dari cabang Counter Strike Global Offensive yaitu Hansel Ferdinand atau Bented yang sudah memulai karirnya sejak tahun 2016. Awal karir Bented bermain CSGO dimulai dari tim NXL. Namun, dia hanya bertahan selama satu bulan karena harus menjalani kuliah dan membuat dirinya keluar dari tim NXL. Di tahun 2017, karir Bented comeback setelah bergabung dalam tim Tiongkok Tai Lu. Dia berhasil mengukir banyak prestasi bersama Tai Lu dan dinobatkan menjadi pemain terbaik di Asia. Atlet CSGO terbaik ini menghasilkan angka yang sangat bombastis dengan 172 ribu USD atau sekitar 2,4 miliar rupiah. White Mount White Mount adalah pro player yang sedang naik daun saat ini setelah ia tampil memperkuat tim asal Korea Selatan, T1, di turnamen Dota 2 terbesar di dunia yaitu di Internasional. Selain berhasil membawa T1 menempatnya posisi ke-7 di TI10, White Mount bersama Sefer menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil masuk ke turnamen ini. Kesuksesannya di TI10 lalu membawa White Mount meraih peringkat kedua sebagai pemain esports dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Total, ia sudah meraih pendapatan sebesar 294 ribu USD atau setara dengan 4,1 miliar rupiah. Posisi pertama pro player dengan pendapatan tertinggi di Indonesia adalah Sefer. Bersama T1, pemain berusia 23 tahun ini menorehkan prestasi yang terbilang cukup hebat. Pasalnya, ia berhasil membawa T1 menempati posisi ke-7 diajang di Internasional 10 yang lalu. Meski hanya menempati posisi tujuh besar, T1 berhasil membawa pulang hadiah sebesar 1 juta USD atau setara dengan 14 miliar rupiah. Usai tampil di TI10, Sefer menduduki peringkat pertama sebagai pemain esports dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Pemain yang sempat viral dengan celetukan mama aku di TI ini mengantongi pendapatan sebanyak 350 ribu dolar atau setara dengan 4,9 miliar rupiah dari total 36 turnamen yang ia ikuti. Itu dia 5 pro player esports dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Gimana Sobat Revival? Semakin tertarik jadi pro player atau tidak? Coba jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan FYI kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya gak ketinggalan episode FYI berikutnya. Akhir kata saya Pavel pamit, bye-bye.